Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah Sunlink TWS MTW200. Ini TWS yang paling portable yang gue pernah coba. Nah, walaupun portable, bunyinya kayak gimana? Langsung kita bahas ya. Yang pertama kita bahas Music Lover adalah speknya tentunya. Harganya di kisaran Rp 1.250.000. Kemudian, menggunakan driver 10mm Dynamic Driver with Composite Diafragma. Touch-nya menggunakan Control Touch atau navigasinya menggunakan Control Touch. Bluetooth yang digunakan adalah Bluetooth 5.2. Jadi, kira-kira jaraknya sekitar 10-12 meter. Chipset yang digunakan untuk Bluetooth-nya yaitu Qualcomm QCC3040. Ini salah satu chipset dari Qualcomm yang terbaru. Sudah support, APTX, AAC, dan SBC. Nah, untuk baterainya, untuk buds-nya bisa tahan sampai 9 jam untuk sekali pengisian. Sedangkan kalau menggunakan charging-nya bisa bertahan sampai 42 jam. Kemudian, untuk mengisi full, cuma butuh waktu sekitar 1,5 jam. Warna yang diberikan dalam paket penjualannya ada 2 macam pilihan Music Lover. Yaitu Platinum Silver dan Metallic Grey. Aksesoris penjualan yang diberikan, 1 pasang buds, 1 charging case, 1 cable USB-C, 4 pasang tips ukuran SS, S, M, dan L. Kemudian, manual book. Music Lover, yang tadi gue bilang, ini salah satu TWS yang paling portable yang gue pernah lihat nih. Music Lover, mungkin bisa bandingkan dengan korek Zippo ya. Ukurannya, ya nggak terlalu jauh beda lah ya. Ketebalannya hampir mirip dimensinya, bahkan Zippo ini kelihatan lebih tinggi dibanding MTW 200 ini. Cuman memang MTW 200 lebih lebar. Nah, untuk casing-nya, kita bahas dari casing-nya ya. Ini gue suka banget, beneran. Warnanya tadi, Metallic Grey. Gue bilang kan, kita dapatnya yang Metallic Grey. Bahannya, Music Lover, ini bahannya dari logam. Full logam, solid logam. Jadi, bukan yang kaleng-kaleng yang tipis gitu, tapi full solid logam. Di bagian depannya, ada tulisan Sun Link. Kemudian, di bagian belakang, ada beberapa informasi tentang TWS-nya. Dan di bagian bawahnya, itu charging-nya yang USB-C. Di bagian depannya juga, itu ada indikator lampunya. Di bagian depan, tapi yang agak bawah. Nah, untuk ngebuka case-nya, itu dari atas, seperti ini. Nah, yang gue suka, ini bener-bener solid. Ini kelihatan premium banget. Kemudian, build-nya bagus banget, rapih banget. Bahkan, untuk ngebukanya, ini smooth banget. Ya, Music Lover, mesti nyobain sih. Ini bukanya bener-bener smooth. Halus banget untuk pembukaannya. Dan, karena dia logam, bunyinya tuh. Kayak Zippo. Kan, gue juga suka cek like-an Zippo tuh. Ya kan? Ini juga ada bunyinya. Saat kita genggam, ini kerasa agak lumayan berisi gitu. Kan berisi sih. Berbodi. Agak berat lah. Ya, dan ini. Digenggam, nggak kelihatan. Kecil banget soalnya. Nah, untuk buds-nya. Nah, untuk buds-nya, ini tipikal yang ini, Music Lover. Yang ada tangke-nya. Ya. Jadi, kayak AirPods Pro. Nah, di bagian depan tangke-nya itu, ada tulisan sunlink dua-duanya. Bagian atasnya, itu ada indikator lampunya. Nah, kemudian untuk marking left dan right-nya, itu ada di bagian belakang dari tangke-nya. Nah, untuk shell-nya, ini termasuk tipikal shell yang agak kecil. Ya, jadi cukup langsing lah. Bagian nozzle-nya, nozzle-nya juga termasuk pendek. Bornya yang gede, standar. Kemudian tips-nya lembut, dengan ukuran yang sangat pendek. Khusus memang untuk TWS. Dan finishing-nya, ini rapih banget, Music Lover. Cuma memang agak berbeda dengan case-nya. Case-nya kan dari full solid logam. Nah, untuk buds-nya ini, ini bahannya dari plastik. Tapi plastiknya kerasa plastik yang oke, yang solid. Bukan yang plastik-plastik yang biasa gitu, buat TWS-TWS yang murah. Karena kan tentu saja ini harganya di kisaran 1 juta lebih. Jadi, tentu saja mereka dibuat dengan lebih baik build quality-nya. Overall, Music Lover, ini gue suka banget TWS ini untuk desain dan build quality-nya. Gue berani kasih untuk desainnya dan build quality-nya, gue kasih poin 9. Ini salah satu yang paling tinggi yang gue kasih untuk TWS. Nah, sekarang kita bahas connectivity-nya. Nah, untuk pairing awal, caranya Music Lover tinggal keluarin buds-nya. Dan cukup mudah untuk di-pairing. Tentu saja karena dia menggunakan Bluetooth 5.2. Jadi, Bluetooth 5.2 itu terkenal pairing-nya sangat cepat. Kemudian, kalau sudah di-save, lebih cepat lagi Music Lover. Dan, kalau Music Lover mungkin pindah-pindah device, misalnya dari HP ke laptop atau ke HP yang lain, itu termasuk mudah dan sangat cepat. Nah, untuk latensinya atau delay-nya Music Lover, ini tipikal yang nggak kerasa. Ya, pasti semua TWS ada delay atau latensinya. Tapi, buat gue ini nggak kerasa. Ya, mau main game, mau nonton film, mau dengerin lagu, bener-bener nggak kerasa kalau ada delay-nya. Untuk fitting dan navigasi penggunaannya. Fitting-nya seperti ini. Di kuping gue, ini termasuk yang agak kurang senak buat gue. Ya, mungkin karena nozzle-nya yang agak pendek, jadi gue nggak kerasa insert-nya agak dalam. Jadi, kerasa agak kurang senak. Sedikit agak lus. Tapi, masih nyaman fitting-nya. Ya, dan isolation-nya juga masih oke. Sealing-nya juga masih oke. Overall, untuk fitting-nya buat gue cukup nyaman. Untuk navigasinya, Music Lover bisa langsung lihat di caption-nya. Nah, sekarang yang paling kita tunggu-tunggu. Sound quality-nya. Untuk sound quality-nya Music Lover, arah suaranya standar Chai-Fi V-shape. Bass-nya gede, nampol, agak cenderung panjang menurut gue. Kemudian, typical mid yang mundur, yang agak di belakang. Jadi, efeknya, vocal-nya itu sedikit agak tipis, tapi masih tetap clear dan jernih. Nah, ini juga satu, ada yang gue notice, ini sama seperti TWS-TWS yang lain. Itu ada kecenderungan grainy di mid-nya. Nggak tahu kenapa, beberapa TWS yang gue cobain, itu di bagian mid, kerasa agak grainy. Grainy maksudnya itu kayak, apa ya, ada kayak tekstur pasirnya. Ada sedikit kayak, harsh gitu, sedikit di tengahnya, di bagian mid-nya. Tapi itu kayaknya mungkin, karena pengaruh, saya nggak tahu ya, mungkin karena koneksinya atau gimana. Tapi beberapa gue nyobain memang seperti ini. Untuk treble-nya atau high-nya, tipikal yang smooth high, yang halus. Sekarang kita masuk ke teknis suaranya. Untuk teknis suaranya, detail, clarity, dan resolusi, termasuk yang oke lah. Cukup oke menurut gue. Nah, yang paling istimewanya, itu di soundstage-nya, Music Lover. Soundstage-nya, gue ngerasain ini, presisi banget. Kemudian, pinpoint-pinpoint-nya itu, bener-bener sesuai dengan komposisinya. Dan, kerasa, tepat gitu, jarak-jaraknya. Kemudian, untuk 3D imaging-nya, kerasa lega. Cukup luas, wide-nya, depth-nya juga kerasa, height-nya juga kerasa tinggi. Sedangkan, untuk separasinya, termasuk tipikal yang separasinya rapi dan bagus. Benar-benar kepisah. Menurut gue, untuk genre lagu yang cocok untuk, MTW 200 ini, kayaknya all-rounder. Jadi, semua genre dimakan sama dia. Bisa masuk kemana-mana aja. Gue juga nyobain untuk main game. Gue nyobain main game PUBG, dan Mobile Legends. Untuk main PUBG, very recommended. Delay-nya kan, kecil banget, jadi nggak kerasa. Jadi, aman banget, untuk kita main PUBG. Apalagi PUBG kan, termasuk yang game berat ya. Kemudian, pinpoint-nya, positioning untuk step-nya, untuk arah tembakan, dan untuk detail-detail suara, itu benar-benar kerasa dengan sangat baik. Sedangkan untuk main Mobile Legends, karena ini separasinya bagus, jadi sound efeknya juga benar-benar kerasa dengan sangat baik. Dan, ini satu, gue ngerasain, kalau Mobile Legends, itu cenderung agak harsh, dan agak pedas gitu, untuk tuning-tuningnya. Apalagi, kalau Mr. Claver, misalnya kan memainkan karakter-karakter, kayak misalnya Alucard, gitu, yang pakai pedang, itu kerasa pedas. Nah, karena ini termasuk high yang smooth, jadi efek pedasnya itu, nggak terlalu kerasa di sini. Untuk nonton film, nonton film, gue nyobain nonton drama, oke, aman. Untuk nonton film action, ini istimewanya, dapet banget Mr. Claver. Efek ramblenya, efek, apa, ledakan-ledakannya, itu dapet banget. Kesimpulannya Music Claver, buat gue, TWS ini, salah satu TWS paling keren, paling cantik yang gue pernah lihat. Tampilannya oke, portable, kemudian, daya tahan baterainya juga kan panjang. Jadi, kalau kita pakai buat jalan-jalan, pakai buat traveling, kayaknya aman banget. Juga suaranya yang bisa masuk ke berbagai macam genre, dan bisa dipakai di berbagai kegiatan, untuk Music Claver yang mungkin aktivitasnya cukup tinggi. Tapi, Music Claver tentu saja, semua itu kan pendapat gue. Bagusnya Music Claver, selalu coba sendiri, audisi sendiri, dan selalu percaya sama kuping sendiri Music Claver. Oke, kayaknya itu aja dari gue hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan lonceng. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax